Intro Halo Halo Football Lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua Selamat menyaksikan Leicester vs Tottenham, tumbang 2-4, The Foxes gagal ke Liga Champion Bertanding di King Power Stadium, Leicester unggul duluan lewat finali Jamie Vardy di menit ke-18 Tottenham sukses memaksa skor 1-1 di babak pertama berkat gol Harry Kane di menit ke-41 Leicester kembali unggul 2-1 saat babak kedua baru berjalan 7 menit Lagi-lagi, Vardy mencetak gol lewat eksekusi finali Gol bunuh diri, Kasper, Schmeichel di menit ke-76 membuat skor berubah menjadi 2-2 Gareth Bale kemudian datang dari bangku cadangan untuk memberi mimpi buruk ke Leicester Dia menyumbangkan 2 gol masing-masing di menit ke-87 Dan di penghujung laga untuk mengubah skor menjadi 4-2 Dengan hasil ini Spurs berhak meraih tiket ke Europa Conference League Usai finish ke-7 Sedangkan Leicester tetap di posisi ke-5 dengan 66 poin Mereka gagal menggeser Chelsea dari urutan ke-4 Wals vs MU, Setan Merah menang 2-1 di laga terakhir Duel Wolverhampton vs MU dilangsungkan di Stadion Molineux Seluruh gol di pertandingan ini tercipta di paruh pertama Pemain muda Anthony Elanga membuka skor dengan membawa MU memimpin lebih dulu di menit ke-13 Wolverhampton menyamakan lewat Nelson Semedo di menit ke-39 Kemenangan MU ditentukan oleh pemain senior Juan Mata lewat gol finali menjelang turun minum Dengan tambahan 3 poin, MU finish ke-2 Liga Inggris Usai mengkoleksi 74 poin berjarak 12 poin dari Manchester City yang tampil sebagai juara Sedangkan Wolverhampton finish di peringkat ke-13 dengan 45 poin Arsenal vs Brickton Di Gunners tutup musim dengan menang 2-0 Arsenal menghadapi Brickton & Hof Albion di Emirates Stadium pada pekan terakhir Liga Inggris Di Gunners tampil menekan sepanjang 90 menit Briam London mampu mencetak 2 gol di laga ini yang diborong oleh Nicolas Pepe Sayap asal Pantai Gading itu membuat gol di menit ke-49 Dan di menit ke-60 Kemenangan 2-0 ini tetap tak mampu membawa Arsenal ke kompetisi Eropa Pasalnya di saat bersamaan Tottenham Hotspur berhasil menang 4-2 di markas Leicester City Lily White berhak atas tiket playoff Eropa Conference League Usai menduduki di peringkat ke-7 Sementara Arsenal harus rela finish di bawah rival abadi mereka tersebut Pasukan Michael Arteta mengakhiri musim di peringkat ke-8 Dengan raihan 61 angka Aston Villa vs Chelsea The Blues keok 1-2 Tetapi tetap finish 4 besar Bermain di Villa Park, Chelsea sebenarnya butuh kemenangan guna menjaga posisi 4 besar Namun laga berjalan sulit bagi Sibiru Chelsea malah kalah 1-2 Usai gawangnya dibobol Betran Traore di menit ke-43 Dan Anwar El Ghazi di menit ke-52 Chelsea cuma bisa membalas lewat gol Ben Chilwell di menit ke-70 Skor 1-2 bertahan hingga laga bubar Hasil itu membuat Chelsea mengkoleksi 67 poin di akhir musim dan mengunci posisi ke-4 Sementara Leicester City harus turun ke posisi 5 dengan 66 poin Karena secara dramatis dari Tottenham Manchester City vs Everton Tutup musim Citizen Gasak de Toffice 5-0 Bertanding di Etihad Stadium, City sudah dipastikan juara saat menjamu Everton Laga ini pun tak lebih dari sekedar penutup musim Sekaligus perpisahan dengan Sergio Aguero Di laga ini, City menggila dengan menggasak Everton 5 gol tanpa balas Dan Aguero turut serta dalam pesta ke gawang de Toffice Masing-masing gol dicetak Kevin De Bruyne di menit ke-11 Gabriel Jesus di menit ke-14 Will Foden di menit ke-53 Dan Sergio Aguero pada menit ke-71 Dan di menit ke-76 Kemenangan ini membuat City menutup musim 2020-2021 Dengan 86 poin Unggul 12 poin dari Manchester United Diikuti Liverpool 69 poin Liverpool vs Palace Menang 2-0 The Red Finis di tiga besar Liverpool menjamu Crystal Palace di Anfield Pada laga pekan terakhir Liga Inggris Tuan rumah tampil dominan sepanjang 90 menit Si Merah mampu membuat dua gol Yang diborong oleh Sadio Mane pada menit ke-36 Dan di menit ke-74 Kemenangan ini membuat Liverpool berhasil menyegel tiket Liga Champion The Reds finis di posisi ketiga Liga Inggris dengan 69 poin Hasil Liga Inggris pekan ke-38 hari ini West Ham menang 3-0 atas Southampton Seville menang 1-0 atas Burnley Fulham kalah 0-2 dari Newcastle Leeds menang 3-1 atas West Brom Harry Kane rebut gelar top skor Liga Inggris 2020-2021 Harry Kane tampil sip untuk membantu Tottenham Hotspur menumpas Leicester City 4-2 Kane menyudahi musim ini dengan menciptakan 23 gol Sehingga memuncaki daftar akhir pencetak gol terbanyak musim ini Kane mengungguli Muhammad Salah yang mencetak 22 gol Ini adalah sepatu emas ketiga dalam karir Harry Kane Sebelumnya Kane menyambut penghargaan serupa secara beruntun pada musim 2015-2016 dan 2016-2017 Sedihnya Wijnaldum yang akan berpisah dengan Liverpool Laga lawan Crystal Palace itu tampaknya jadi laga terakhir Jorginho Wijnaldum bersama Liverpool Sebab ia tak memperpanjang kontraknya yang berakhir pada Juni 2021 ini Usai pertandingan, ada seremoni kecil yang dilakukan squad Liverpool Mereka memberikan Guard of Honor pada Wijnaldum Pemain berusia 30 tahun tersebut kemudian mendapatkan hadiah perpisahan spesial Jorginho Wijnaldum menjalani wawancara setelahnya Pemain serba bisa itu mengaku ia sangat sedih karena akan meninggalkan Liverpool Ukir catatan manis di laga perpisahan Sergio Aguero bawa kenangan indah ke Barcelona Sergio Aguero membawa kenangan indah ke Barcelona Usai mengukir catatan manis di laga perpisahan bersama Manchester City Di laga itu, Manchester City sukses mengalahkan Everton dengan skor telak 5-0 Selain menjadi istimewa bagi Manchester City Laga tersebut terasa spesial bagi Sergio Aguero Pasalnya, penyerang asal Argentina itu berhasil mencetak pres alias duikol Dilansir dari Optajo, Aguero berhasil menjadi satu-satunya pemain dengan gol terbanyak untuk satu klub di Premier League Selama membela Manchester City, Aguero telah mencetak 184 gol di Liga Inggris dari 2011 hingga 2021 Inter Milan vs Udinese Inter Milan menutup musim dengan pesta gol di Kandang Menjamu Udinese Minggu 23 Mei, Nerazzurri menang telak 5-1 Inter unggul 5 gol terlebih dahulu melalui Es Leong di menit ke-8 Cristian Eriksen di menit ke-44 Penalti Lautaro Martinez di menit ke-55 Ivan Perisic di menit ke-64 Dan Romelu Lukaku di menit ke-71 Udinese hanya bisa membalas dengan menciploskan satu gol lewat finalti Roberto Pereira di menit ke-79 Hasil ini membuat Inter menutup musim dengan torehan 91 poin Sedangkan Udinese menempati posisi ke-14 dengan 40 poin Menang 2-0 atas Atlanta, AC Milan jadi runner-up Liga Italia AC Milan menang 2-0 atas Atlanta pada pekan ke-38 Liga Italia di Stadion Atleti Azuri di Italia Senin 24 Mei Setelah berduel sengit, Milan akhirnya bisa memimpin pada menit ke-43 Finalti didapat tim tamu setelah Joachim Mehle melanggar Theo Hernandez Gesi maju jadi eksekutor berhasil menjalankan tugas dengan baik Milan mendapat finalti lagi Setelah Robin Gosens melakukan handball di menit injury time babak kedua Gesi pun bisa mengeksekusi finaltinya lagi Atlanta juga malah kehilangan Martin Derun di menit akhir Karena terlibat keributan dengan Rade Krunik Kemenangan membuat Milan naik ke posisi dua kelas men Liga Italia Dan lolos ke Liga Champion dengan 79 poin Sedangkan Atlanta pun turun ke peringkat 3 dengan 78 poin Bologna vs Juventus Menang 4-1 Bianco dari rebut tiket Liga Champion Juventus berhasil merebut tiket Liga Champion pada pekan terakhir Liga Italia Usai mengalahkan Bologna 4-1 di Stadion Renato Dalara Senin 24 Mei Pinionnya tua sudah unggul 4 gol terlebih dahulu lewat gol Federico Tiesa di menit ke-6 Alvaro Murata di menit ke-29 Adrian Rabiot di menit ke-45 Dan gol kedua Alvaro Murata di menit ke-47 Bolonya memperkecil ketertinggalan di menit ke-85 Lewat gol Riccardo Porcelini Hasil ini membuat Juventus menutup musim dengan berada di posisi ke-4 dengan 78 poin Sedangkan Bolonya berada di posisi ke-12 dengan 41 poin Napoli vs Verona Imbang, Ilparte Nuppe gagal ke Liga Champion Napoli ditahan imbang satu sama oleh Verona di pekan terakhir Liga Italia Hasil ini membuat Ilparte Nuppe harus mengubur mimpi ke Liga Champion musim depan Napoli unggul lebih dulu di menit ke-60 lewat gol Amir Rahmani Namun Verona mampu menyamakan skor di menit ke-69 lewat gol David Faraoni Hasil ini membuat Napoli harus memupus mimpi mereka tampil di Liga Champion musim depan Mereka hanya finish di peringkat ke-5 dengan 77 poin Sedangkan Verona menempati posisi ke-10 dengan 45 poin Hasil seri A pekan terakhir Gagliari kalah 0-1 atas Genoa Sampdoria menang 3-0 atas Parma Rotone imbang lawan Fiorentina dengan skor Kacamata Sassuolo menang 2-0 atas Lazio Torino imbang 1 sama atas Penevento Spezia imbang 2 sama lawan Ais Roma Sampai pekan terakhir ini pemuncak top skor dipegang oleh Cristiano Ronaldo dengan 29 gol Di peringkat kedua ditempati oleh Romelu Lukaku dengan 24 gol Dan di posisi ketiga ada Luis Muriel dengan 22 gol Tangis Lukaku di tengah perayaan gelar juara Inter Milan Inter Milan menutup Liga Italia 2020-2021 dengan gaya Usai menang pelak 5-1 atas Udinese Usai Inter mengangkat trofi juara Romelu Lukaku tampak emosional Lukaku mengenakan kaos putih dengan desain khusus Di tengah lapangan, mantan bomber Chelsea dan Manchester United itu akhirnya menangis Sebelum dihibur oleh Lautaro Martinez dan Nicolo Barella yang memeluk dan menepuk punggungnya Dalam mewawancara Usai Seremoni terungkap bahwa Romelu Lukaku menangis Karena berhasil memenuhi janji kepada kakeknya Lukaku akhirnya memenangi gelar juara Liga top pertamanya yang dicapai dengan Inter Milan Akhirnya Cristiano Ronaldo jadi top scorer Serie A Tiga musim membela Juventus, Cristiano Ronaldo akhirnya bisa mendapatkan gelar top scorer Serie A 2020-2021 Ini jadi yang pertama kali bagi pemain berculuk CR7 menjadi pencetak gol terbanyak di kompetisi kasta tertinggi Italia Sepanjang musim ini, Ronaldo berhasil menyarankan 29 gol ke gawang lawan-lawan Juventus di Serie A Tari hanya lebih banyak 5 gol dari striker Inter Milan, Romelu Lukaku yang ada di urutan kedua Menariknya, 29 gol Serie A musim ini merupakan hasil dari 33 penampilan Ini menjadi bukti ketajaman pemain asal Portugal itu meski usianya sudah memasuki 36 tahun Angels vs Lille Rusak, dominasi PSG, Les Jogues, juara Ligue 1 Lille berhasil mengunci gelar juara Ligue 1 2020-2021 setelah pada pekan pamungkas mereka berhasil mengandaskan Angels Bermain di state Jan Bowen, Senin 24 Mei, Lille menang dengan skor 21 Lille unggul 2 gol terlebih dahulu lewat Jonathan David di menit ke-10 Dan final di Burak Yilmaz di menit injury time bapak pertama Angels memperkecil ketertinggalan di menit injury time bapak kedua lewat gol Angelo Fulgini Kemenangan ini membuat Lille keluar sebagai juara Liga Perancis dengan torehan 82 poin Sedangkan Angels menempati posisi ke-13 dengan 44 poin Bres vs PSG, meski menang Les Parisiennes gagal juara PSG gagal juara meskipun menang 2-0 atas Bres dalam pekan terakhir Ligue 1 di Stadion Francis Leblay, Senin 24 Mei Dua gol PSG dicetak oleh bunuh diri Romain Vyfre di menit ke-37 Dan Kylian Mbappe di menit ke-71 Kemenangan ini membuat PSG berada di posisi ke-2 dengan 82 poin Sedangkan Bres berada di posisi ke-17 dengan 41 poin Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari kakak Spasi Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari kakak Spasi Yang pastinya akan kakak update di Spasi Football News Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya Karena kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia Dan jangan lupa untuk terus di like, komen, share, dan juga subscribe ya See you gengs!